Pemkap Ngawi terus melakukan validasi dan verifikasi terhadap data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi, hingga akhir bulan Maret kemarin 9 kecamatan sudah selesai 100%. Sementara untuk 10 kecamatan masih dalam proses validasi. Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jadmiko menjelaskan, hal ini bertujuan setiap program dalam penanggulangan permasalahan sosial bisa tepat sasaran. Hingga kini tercatat jumlah penduduk Ngawi yang masuk DTKS mencapai 520.173 jiwa atau 210.070 keluarga. Angka itu 59% dari total penduduk 870.057 jiwa. Berdasarkan hasil sensus penduduk, Badan Pusat Statistik BPS pada 2020. Menurut Wabup, terdapat kendala yang mempengaruhi proses update data yakni pemerintah desa meragukan validitas data penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Daftar nama yang diberikan tidak sesuai dengan hasil pembaruan. Melakukan pemadanan, melakukan evaluasi terhadap data tersebut dengan data pendudukan kita itu lebih mempermudah kita di dalam melakukan pemetaan terhadap program-program terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Nah dengan akurasi data, dua aspek yang kita wajibkan, aspek ketepatan sasaran dan aspek ketepatan kebutuhan itu menjadi tolak ukur kita dalam pengambil kebijakan berhadap pelaksanaan itu. Nah sampai sekarang itu yang sudah final terbarifikasi itu 9 dari 10, 9 jadi kurang 10, jadi 9 dari 19 jamatan yang ada di Kabupaten Ngawi. Lalu capaian dari masing-masing yang belum final itu sudah mendekati saya kira kita targetkan untuk Juli nanti verifikasi validasi data tersebut sudah selesai. Wabuk menyatakan terus memantau proses perval di desa, ini dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan pendataan pembaruan DTKS tersebut. DTKS sendiri nantinya juga akan diintegrasikan dengan data di DIN SOS dan di Spenduk Capil. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.